Kontroversi tentang uang pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat sedang ramai dibahas di sosial media X. Pasalnya, menurut warganet, jabatan DPR hanya diemban 5 tahun, tapi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Di tahun 2024, merupakan tahun terakhir anggota DPR periode 2019-2024. Jika tidak terpilih lagi, maka berakhir pula masa jabatan anggota DPR periode saat ini. Uang pensiunan anggota DPR sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Menurut aturan tersebut, uang pensiunan anggota DPR diberikan seumur hidup hingga meninggal dunia. Namun jika sudah meninggal dunia, uang tersebut diberikan kepada istri atau suami dengan besaran 72% dari gaji pensiunan. Sementara itu, jika pensiunan DPR menjabat kembali menjadi pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi, maka uang pensiunan diberhentikan. Lantas, berapa gaji pensiunan anggota DPR yang sudah tidak menjabat? Berdasarkan surat Menteri Keuangan, nomor S-520, garis miring MK.02, garis miring 2016, dan surat edaran Setjen DPR RI, garis miring nomor KU-00, garis miring 9414, garis miring DPR RI, garis miring 12, garis miring 2010. Uang pensiun anggota DPR ditetapkan sebesar 60% dari gaji pokok mereka setiap bulan. Berikut rinciannya. Jika anggota DPR merangkap sebagai ketua, maka mendapat uang pensiun sebesar Rp3,2 juta per bulan. Jika anggota DPR merangkap sebagai wakil ketua, maka mendapat uang pensiun sebesar Rp2,27 juta per bulan. Sementara itu, jika anggota DPR yang tidak merangkap jabatan, akan mendapat uang pensiun sebesar Rp2,52 juta per bulan. Terima kasih telah menonton!